Ya pluralisme itu ideologinya Tuhan bukan ideologi kita Yang menciptakan pluralitas itu Allah kan gitu Allah menciptakan Qobaila wa syu'uban wa qobaila azwajan dan seterusnya Allah menciptakan pluralitas Jadi kita ini bukan orang yang tidak beragam kemudian kita himpun supaya beragam Tidak, memang apa adanya alam menciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang beragam Saya itu ngomong satu kalimat sudah muncul 10 kalimat yang lain Ini kalau tidak hati-hati wadah kesesatan bertumpuk-tumpuk tidak karu-karu Karena saya bapak-bapak yang beragam kebetulan bukan Islam Saya termasuk orang yang sesat Oleh karena itu setiap hari saya sholat Dan di dalam sholat itu Tuhan memberi tuntunan Saya selalu minta kepada Tuhan Ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus Orang yang minta jalan lurus adalah orang yang belum lurus Orang yang masih sesat Jadi kalau Anda dibilang sesat itu Lu kok ngerti kok ya? Gitu ya Saya akan minta kepada Pak Yayi Muhammad untuk meneruskan Tapi saya kasih ujung cerita tadi Karena yang cerita mengenai kopi dengan gelas Dan jalanan dalam dan sikat gigi Tadi adalah gustur sendiri kepada saya Karena aku nesu tau gak aku orang gontor ya Saya kan mau gontor lagi aku di belkodoko yang ngunukui Aku nesu tau akhirnya Aku nesu tau akhiri Aku nesu tau aku apa Kok sampein sugu itu aku nganggu Sempak tuh iya Jadi dia ternyata cerita ke saya itu karena saya orang gontor Aku ngajar lo ke situ Iya benanggel aku Terus gusur nguyu nyekeke Kayak biasanya tuh nyekeke Campai ya ini kucak Lo apa Itu sempak itu Mergo dipotongin Itu kain bersih Kalau gunung tau dinggo Itu kain biasa Cuma bentuknya sempak Jadi makanya Ini apa Itu esensi Itu bentuknya Itu identitas Tapi lihat perilakunya Kan begitu Lihat fungsi Dan manfaatnya Jangan dilihat Apa jenengi Lembaganya apa Namanya apa Institusinya apa Lo sikat gigi Lo sikat gigi Goro tinggung plastik kok Plastik kan gak bisa ditempelin apa-apa Dan itu belum pernah saya pakai Itu dari toko langsung tak buka Gak ada masalah sebenarnya Cuman karena orang punya kesan itu sikat gigi Biasanya di delendek untu Kok di delendek kopi Orang bingung Itu bukan kebingungan hakiki Itu kebingungan budaya Jadi anda jangan tertipu oleh hal seperti itu Begitu penjelasan Gustur versi saya Enggak Ilmunya memang begitu Saya pasti tidak ingat Enggak ngerekam Jawaban Gustur Pasti tidak persis Kalimannya seperti itu Tapi intinya seperti itu Sama dengan hadis nabi Hadis nabi segitu banyak Tenanan bahwa gue Kalimati Kalau ada direkam Jadi gue memang Kurungu ku Akhirnya diverifikasi Dari berbagai segi Akhirnya sekian ulama Mengiakan Kan kan begitu Jadi Nek Quran itu setiap huruf Setiap harokat itu Pasti Tapi kalau hadis kan Tetap asal-usulnya seperti itu Apalagi hadis KW4 saya Tentang omongannya Gustur Kan gitu Jadi yang penting sekarang yang diambil adalah Intinya Jadi anda jangan terjebak Oleh Apa dia Organisasinya apa Agamanya apa Lembaganya apa Tapi lihatlah Perilagunya Lihatlah Sumbangan perdamaiannya Lihatlah Manfaat kehidupannya Kan begitu Setuju Anak-anakku sekalian You understand Ten Munggu Pak Yayai Itulah yang dimaksud Esensi Kami melihat Ada pante Ada pendeta Ada juga Pasturnya Ini adalah manusia Dan itulah yang dimuliakan oleh Allah Karena Dalam Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 70 Allah berfirman Walakot Karamna Bani Adam Itu kalau kita tahu Nahu ada tiga Stressing Tiga kalimat Taukit Lamnya Lam Taukit Kotnya Harfu Taukit Karamna Seumpama Tidak Ditastid Tidak Ditat Karena itu Fi'il Maldi Dalam bentuk Pasten Itu juga Tauhid Taukit Apalagi Ditat Jadi artinya Allah berfirman Dan Pasti Sungguh Benar-benar Saya Allah Muliakan Bani Adam Manusia Itulah Basis Ham yang Paling Final Dalam Islam Tidak Ada yang Melebih Maka kami Bisa Bergaul Dengan Siapapun Manusia Karena dia adalah Makhluk Tuhan yang Diunggulkan Monggo Romo Dhani Oh Kedemang Oke Dua menit Kedemang Terpaksa Sampurasun Sampurasun Itu Artinya Kesempurnaan Bagi Kita Bagi Ngisun Bukan Campur Racun Nah ini Yang lagi Ngetrend Ada Orang Yang Belum Merasakan Nikmatnya Perdamaian Memplesetan Sampurasun Menjadi Campur Racun Sampurasun Itu Doa Untuk Kesempurnaan Ningsun Kesempurnaan Semua Dijawab Rampes Rampes Itu Artinya Semoga Mugiyo Mugi Mugi Coro Arap Amin Jadi Kalau Fatihah Misalnya Waladolin Amin Amin Jadi Dalam Ajaran Sunda Wiwitan Persaudaraan Itu Sangat Penting Karena Dalam Panca Laku 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 Ada Laku Diri Sama Gusti Kang Maha Tunggal Sang Rumuhun Tunggal Ada Laku Diri Kita Sama Diri Kita Sendiri Ada Laku Diri Kita Sama Sesama Tanpa Membedakan Latar Belakang Nah Ini Dalam Ajaran Sunda Ada Laku Diri Kita Sama Ratu Dan Terakhir Laku Diri Kita Sama Alam Jadi Ajaran Sunda Sebelum Ada Nunsewu Agama Agama Impor Agama Lokal Juga Sudah Mengajarkan Tentang Laku Itu Kepada Sesama Siapapun Tanpa Membedakan Agama Latar Belakang Warna Kulit Adat Budaya Demikian Matur Nuhun Beliau Ini Rumahnya Di 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 Paciro Asrinya Di 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 Banjar Jadi Beliau Itu Rumahnya Di Banjar Dan Beliau Sebenarnya Tokoh Budaya Dari Banjar Rumahnya Itu Di 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 Rumah Beliau Ketemang Wang Saifutin Ini Sekolah Ma'arif Ini Masjid Jadi Beliau Meskipun Paham Sekali Ajaran Sunda Wibitan Tapi Insyaallah Beliau Aswajah Ha 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 Bangga Ramadhan Assalamualaikum Warah 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 Saya Juga ingin Mengucapkan Salam Yang biasa kami Ucapkan Ketika Bersama-sama Di gereja Salam Dalam Bahasa Jawa Berkah Dalam Berkah Itu sama Saja Dengan Rahmat Barokah Ya Dalam Itu Menunjuk Kepada Tuhan Maka Kalau Menyebut Dengan Berkah Dalam Artinya Berkah Tuhan Bagi Anda Sekalian Malam Hari ini Rasanya Saya lebih senang Mendengarkan Cak Nun Daripada Saya harus Bicara Karena Saya tadi Tak rasa Kita duduk Sudah lama Tapi Seolah-olah Waktu Berhenti Selalu Semua Menjadi Cak Nun Tetapi Saya juga Mempunyai Kesan Terhadap Gus Dur Jadi Kalau Mengingat Gus Dur Dan juga Apa yang Ia buat Yang pertama Yang muncul Di dalam diri saya Adalah Gus Dur itu Seorang Pembawa Pesan Messenger Kalau tadi Melihat Dari para Yogi Yang ada Di belakang Ini Dan juga Dari semua Yang berbicara Di sini Semua Membawa Pesan Dan saya Kira semua Pesannya Satu Pesannya Satu Yakni Soal Kebersamaan Soal Kebersamaan Kita ingin Membangun Hidup Bersama Dan itulah Kalau kita Melihat Gus Dur Dari hidup Gus Dur Ada pesan Dan rupa-rupanya Kita semua Juga Membawa Pesan Karena Masing-masing Dari kita Juga Mempunyai Pesan Yang harus Selalu Kita bawa Pesan Tentang Kehidupan Ini yang Pertama Yang kedua Di dalam Agama Katolik Itu ada Istilah Yang disebut Dengan Beatus Beatus Ini dalam Bahasa Latin Artinya Yang berbahagia Ingin menyebut Orang-orang Yang mencapai Suatu Titik Kesempurnaan Tertentu Karena Bisa Mengalahkan Dunia Maka Kalau Diperkenankan Ya Gus Dur Juga bisa disebut Sebagai Beatus Adalah Orang Yang mencapai Suatu Titik Kesempurnaan Tertentu Karena Bisa Mengalahkan Dunia Kebahagiaannya Bukan Ukuran Duniawi Tetapi Ada Suatu Ukuran Di atas Ukuran Duniawi Yang Dialami Sebagai Suatu Kebahagiaan Sejati Dan Inilah Yang utama Yang harus Kita cari Kebahagiaan Yang lebih Dari Ukuran-ukuran Duniawi Maka Pilihan-pilihan Gus Dur Adalah Pilihan-pilihan Ini Maka Pada Kesempatan Ini Saya Sungguh Merasa Senang Atas Kebersamaan Ini Tidak Tidak Akan Selupakan Sepanjang Hidup Saya Bersama Dengan Banyak Orang Dan Juga Anda Semua Yang Membuat Saya Terharu Malam Hari Ini Adalah Ketika Anda Menyanyi Bersama Rasanya Pengen Meneteskan Air Mata Ya Walaupun Saya Tidak Mengerti Bahasa Tetapi Saya Merasakan Ada Aura Ketaran Itu Saya Rasakan Betul Dan Itulah Yang Harus Kita Jaga Agar Resonansi Itu Tetap Berkemal Dan Kepersamaan Itu Tetap Terjaga Terima Kasih Banyak Berkah Dalam Demikian Sangat Indah Kesan-kesan Para Tokoh Agama Yang Memang Selama Ini Ikut Juga Menyuarakan Pesan-pesan Gustur Tentang Keadilan Kemanusiaan Etika Dan Budaya Dalam Kehidupan Yang Beragam Yang Sering Kita Katakan Yang Bhinneka Selanjutnya Panggung Untuk Gai Kanjeng Dan Cak Nun Terima Kasih Saya Senang Yae Muhemmin Menyebut Mengenai Pluralismo Ini Indonesia Ini Kan Salah Satu Jenis Keterpelesetan Kehancuran Terpulukannya Kan Epistemologi Dan Denotasi Ya Jadi Kata Itu Menjadi Tidak Terdisiplinkan Oleh Maknanya Jadi Kata Kepeleset Peleset Bias Bias Jadi Misalnya Kalau boleh Jangan bilang Pluralismo Kemudian Orangnya Disebut Pluralis Karena Kalau Ismo Itu Kan Satu Keputusan Pandangan Hidup Jadi Jadi Dia Dia Sebuah Ideologi Ya Pluralisme Itu Ideologinya Tuhan Bukan Ideologi Kita Yang Menciptakan Pluralitas Itu Allah Kan Gitu Allah Menciptakan Qobail Asyuban Wa Qobail Azwajan Dan Seterusnya Allah Menciptakan Pluralitas Jadi Kita Ini Bukan Orang Yang Tidak Beragam Kemudian Kita Himpun Supaya Beragam Tidak Memang Apa Adanya Alam Ciptakan Oleh Allah Sebagai Makhluk Yang Beragam Kustur Tidak Ada Duanya Alisa Tidak Ada Duanya Yaimu Hamin Tidak Ada Duanya Siapapun Tidak Ada Duanya Bahkan Kacang Ini Tidak Ada Duanya Karena Kacang Yang Ini Bukan Kacang Yang Ini Bukan Kacang Yang Ini Tidak Ada Yang Ada Duanya Dalam Kehidupan Rambutmu Yang Sebelas Itu Bukan Yang Sebelas Itu Masih Podo Podo Rambut Jangankan Kustur Setiap Apapun Tidak Ada Duanya Kan Begitu Nah Oleh Karena Itu Kita Hormati Allah Yang Menciptakan Pularitas Nah Kita Ini Menjaga Jadi Sebagaimana Hukum Alam Semua Teknologi Harus Taat Kepada Hukum Alam Misalnya Jadi Itu Kita Jaga Yang Tidak Tuhan Itu Sebagaimana Tadi Sahabat Kita Dari Sunda Wiwitan Yang Mengatakan Bahwa Sebelum Ada Agama Import Atau Yang Disekarang Oleh Orang Model Yang Disekut Agama Samawi Sesungguhnya Sudah Ada Kearifan Lokal Dan Pencarian Pencarian Jadi Orang Sunda Orang Jawa Itu Sudah Sudah Menemukan Para Malaekat Sudah Menemukan Dewa Sudah Menemukan Yang Tinggi Tinggi Nilai Nilai Yang Paling Cuman Dia Butuh Satu Level Lagi Yang Tidak Mungkin Dia Ketahui Itu Maksud saya Mas Bahwa Kita Tidak Usah Ada Agama Kita Kenal Tuhan Tetapi Untuk Menentukan Tuhan Itu Bagaimana Itu Harus Tuhan Sendiri Yang Ngasih Tahu Kita Betul Tak Nah Jadi Kita Kenal Allah Kita Kenal Tuhan Apapun Namanya Sang Yang Witi Sang Yang Tunggal Segala Macam Kita Kenal Tetapi Ada Level Yang Anda Tidak Bisa Mencapai Dan Meneliti Dan Mengetahuinya Disitu Yang Disebut Agama Maka Allah Memberikan Informasi Melalui Messenger Melalui Orang Yang Disebut Nabi Yaitu Pembawa Naba Nabi Itu Yang Membawa Pesan Yang Membawa Informasi Kalau Rasul Yang Menerapkan Pesan Itu Jadi Kalau Ibarat Tentara Nabi Itu Jenderalnya Rasul Itu Pangapnya Kan Begitu Untuk Tahu Tuhan Rohman Rohim Utamanya Itu Kita Tidak Bisa Lewat Sunda Lewat Jawa Hanya Bisa Lewat Informasi Allah Sendiri Bahwa Allah Itu Ikonnya Rohman Rohim Saya Tanya Sama Anda Dikit Ini Dikit Sebelum Laku Allah Bukan Menciptakan Laki-laki Dan Perempuan Itu Cuma Bentukan Yang Dijiptakan Nawa Adalah Keperempuan Dan Kelelagian Feminitas Dan Maskulinitas Betul Tidak Sekarang Saya Tanya Kalau Engkau Melihat Tanah Air Indonesia Itu Feminine 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 Maka Kita Sebut Tanah Air Ibu Pertiwi Tidak Bapak Atau Um Atau Pak D Maka The Capital Of Indonesia Ibu Kotanya Kita Sebut Ibu Kota Bukan Bapak Kota Jadi Sangat Feminine Allah Sendiri Tampil Ke Anda Terutama Maskulin Atau Feminine Feminine Allah Tampil Kepadamu Dengan Kekerasan Dan Kehebatannya Atau Dengan Kelembutan Dan Cintanya Mana Yang Utama Kelembutan Dan Cintanya Maka Allah Dalam Tanda Petit Ojo Terus Nanti Menganggap Allah Itu Perempuan Mesu Mesu Waduh Sesat Kesesatan Ketiga Puluh Sembilan Yes Dirung Kesik Dirasa Kesik Beda Sifat Sama Benda Gula Sama Manis Itu Beda Laut Sama Gelombang Itu Beda Tidak Bisa Kita Ke Pasar Parang Tritis Ambil Gelombang Bisa Tidak 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 Terus Nunggu Kesenangan Tidak Cukup Iqai Saya Itu Ngomong Satu Kalimat Sudah Muncul Sepuluh Kalimat Yang Lain Ini Kalau Tidak Hati Hati Waduh Kesesatan Bertumpuk Tumpuk Karena Saya Bapak Yang Beragama Kebetulan Bukan Islam Saya Termasuk Orang Yang Sesat Oleh Karena Itu Setiap Hari Saya Sholat Dan Di Dalam Sholat Itu Tuhan Memberi Tuntunan Saya Selalu Minta Kepada Tuhan Ya Allah Tunjukilah Aku Jalan Yang Lurus Orang Yang Minta Jalan Lurus Orang Yang Belum Lurus Orang Yang Masih Sesat Jadi Kalau Anda Dibilang Sesat Itu Loh Ngerti Koe Gitu Ya Pinter Tenan Koe Gitu Ya Oke Jadi Bapak Sekalian Kembali Ke pluralitas Pluralitas Itu Ciptaan Tuhan Kalau Bisa Kita Cari Bahasa Lain Ya Pokoknya Jangan Ngomong Keragam Kita Pasti Ragam Kita Jangan Tidak Tidak Usah Anti Apa Misalnya Anti Tidak 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 Contohnya Contohnya Anti Apa Yang Ada Di Dunia Ini Anti Korupsi Untuk Anti Korupsi Anda Butuh Korupsi Dulu Baru Anti Korupsi Kalau Bisa Tidak Usah Anti Pro Saja Pro Saja Sejak Awal Tidak Usah Minat Dulu Mati Ilanur Kalau Bisa langsung nur saja gitu ya, oke nanti giliran yang 6 orang tadi ya langsung maju sekarang ke sini, langsung maju tapi kita selingin satu nomor dulu saya mohon kepada bapak-bapak, sambian pengen lagu nopo kita sugui pak saya-saya-soni ini mesti disenungin ke apa ya melayu, campur sari kan gitu, apa bapak ilir-ilir saya istu saya istu nge mudah-mudahan ilir-ilir itu gak usah kita manai ya, usah nguti kb ya iso, anak-anakku bocah-bocah iso ya, iso kb ya wani mas imam sama mas doni maju ke sini sama yang berani nyanyi ilir-ilir berdiri bersama mas imam sama mas doni ayo ayo mam ini yang ke mikrofon ini ada lorok, ada telu nih ada telu, ayo maju yang mau nyanyi baru mas doni laki satu atau dua perempuan dua gak apa-apa berdiri kita di belakangi saja gak masalah gak ada masalah sopan santun tidak berlaku sekaku itu karena kita sudah mesra dan bersaudara satu sama lain rotan nengah mam rotan nengah mam rotan nengah mam oke rotan nengah oke rotan ini tengah gini rotan ini rotan ini sip 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 oke ayo mbak yang maju ayo maju tepuk tangan tepuk tangan ya oke ler i ler 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 anture Tsuri let tar hit g g fat ng ng m nan b أ 我 你 我 Weneh no kang kong baso koto kira Koto kira koto kira kumitir bercai kepikir Koto hono juma koto kong kong sifo mengkosolimu Kong pagang rembulanimu kong coba kalanganimu Biosulamon Surat